Halo, selamat datang kembali di channel saya, Dua Roda MTV Bagaimana kabarnya pada hari ini, saya doakan sehat selalu Kali ini saya akan memberi tahu bagaimana cara memilih ban sepeda MTV Bagi sobat upgrade, langsung simak videonya Baiklah, disini saya akan membaginya menjadi empat bagian dalam menentukan ban sepeda Anda Yang pertama adalah kegunaan, kemudian knop, kemudian ada kompon, terus yang terakhir ada ukuran Nah, yang pertama itu ada kegunaan Maksud kegunaan ini bagaimana Untuk kegunaan sendiri, maksudnya seringkali kamu menggunakan sepeda kamu itu di mana Nah, disini saya membagi ada empat sepeda MTV Yang pertama ada DH, kemudian Enduro atau Trail, kemudian ada XC, kemudian Slop Style atau Dirt Nah, ada empat bagian untuk kegunaan ini Nah, kamu masuk ke dalam yang mana, misalkan sering menggunakan downhill, atau Enduro, atau XC, atau tadi Slop Style atau Dirt Nah, dari keempat itu adalah yang pertama yang harus kamu ketahui adalah kegunaan dari sepeda kamu Kemudian, yang selanjutnya masuk ke knop Nah, keknop ini adalah bentuk dari ban itu sendiri Dari apa, tonjolan-tonjolan ban itu sendiri itu namanya knop Nah, untuk knop itu ada dua bagian Menurut saya, yaitu yang samping dan yang bagian tengah Nah, untuk downhill sendiri, kembali ke masuk ke tadi, downhill Untuk knopnya itu biasanya seperti ini Memiliki bagian Ini ada maxis HC guide Memiliki bagian samping Ini yang tinggi Kemudian untuk bagian tengah Itu menyesuaikan Nah, yang membedakan Dengan ban XC itu untuk yang Downhill itu pasti Pokoknya bisa kamu lihat Itu di bagian knopnya ini Untuk samping Di bagian samping Itu lebih tinggi Ya Di sini juga ada Ini by the pitayers Di sampingnya juga tinggi Kemudian di bagian tengah Menyesuaikan Kemudian di sini juga ada DAF Juga di bagian sampingnya Itu terlihat Tinggi Ini knopnya ya Dan bagian tengahnya juga menyesuaikan Itu untuk DH Ya Knop untuk DH Nah, kenapa untuk Di knop di DH itu sendiri Untuk sampingnya Lebih tinggi Itu karena Kegunaannya untuk Memberikan traksi Saat dia menikmum Di kecepatan yang tinggi Maka dari itu Bank DH itu Untuk sampingnya Knop sampingnya itu Lebih tinggi Daripada yang tengah Biasanya seperti itu Kemudian Untuk Knop Enduro bagaimana? Untuk knop Enduro Itu sebenarnya Untuk DH dan Enduro Itu hampir sama Knopnya Atau modelnya juga sama Cuma yang membedakan Nanti di kompon Yang beda itu Di XC Atau trail ada Trail itu Untuk bannya Di knop Sampingnya Atau tengahnya Itu biasanya Lebih kecil Daripada Untuk yang BH Atau Enduro Karena Karena Atau trail sendiri Kegunaannya Untuk Melintas Atau menjelajahkan Jadi Ketika Bank itu terlalu Besar untuk knopnya Itu akan memberikan Efek pada pedaling Kalau efek kepedaling Berarti Membutuhkan tenaga juga Pasti Akan cepat lelah Seperti itu Kemudian Untuk XC Untuk XC itu sendiri Untuk knop samping Dan tengahnya Itu pasti Dia Lebih Kecil lagi Daripada Trail Dia lebih Kecil-kecil Jadi Lebih lembut Karena Untuk XC itu sendiri Dia mencari Kecepatan Pedaling Untuk race Biasanya MC SC race Itu untuk pedaling Lebih cepat Jadi Efesiennya Itu Banknya Lebih Knopnya Lebih Kecil-kecil Kemudian Untuk DJ Atau Slop style Knopnya Lebih Halus Lagi Ya Ada yang Model Tidak Ada Knopnya Pokoknya Kecil-kecil Halus Untuk knopnya Karena Untuk Melakukan Trick Itu Sepertinya Enak Kalau mau Tewi Kemudian Lanjut Ke Bagian Kompon Nah Ini yang Membedakan Dari Ban Downhill Dan Enduro Yang Sama Jenisnya Tapi Berbeda Di Komponnya Nah Untuk Kompon ini Saya Membagi Ada Empat Kompon Yang pertama Ultrasoft Kemudian Soft Kemudian Medium Dan Hard Untuk G12B Itu Ada Ultrasoft Ada Soft Untuk Ultrasoft Itu Ungu Baginya Ya Ungu Soft Itu Orang Kemudian Medium Biru Kemudian Hard Ada Enggak Untuk Yang Svelte Saya Kurang Begitu Tau Untuk Yang Maxis Max Grip Untuk Ultrasoft Max Pera Itu Soft Medium Kemudian Ada Speed Max Speed Untuk Yang Kompon Yang Hard Atau Yang Keras Untuk Max Speed Itu Nah Untuk Disini Ada V-Tire Juga V-Tire Itu Untuk Kompon Yang Paling Soft Itu Ada Top 14 Top 40 Kompon Kemudian Ada 15 Kompon Atau Apa Itu Kemudian Ada Yang Ini Apa Teci Teci Itu Silahnya Dia Bimedium Untuk Teci Nah Bicara Tentang Kompon Itu Untuk DH Itu Biasanya Menggunakan Kompon Yang Ultrasoft Karena Untuk Melakukan Kecepatan Yang Tinggi Di Medan Berakar Berbatu Dan Berem Itu Perlu Membutuhkan Ban Yang Traksinya Itu Dapat Jadi Kebanyakan Sepeda Donnell Memilih Yang Ultrasoft Karena Itu Tadi Untuk Traksi Yang Lebih Dapat Roti Maxis Ini Untuk DH Biasanya Menggunakan Yang Max Grip Kemudian Untuk Yang Squelty Itu Pake Yang Ultrasoft Dan Untuk Yang Untuk Yang V-Tire Itu Biasanya Menggunakan Top 14 Kompon Kemudian Yang Selanjutnya Yang Enduro Yang Enduro Bagaimana Benar Untuk Knop Enduro Dan DH Itu Sama Persis Yang Membedakan Tadi Adalah Jenis Komponnya Nah Ini Disini Ada Asegai Ini Asegai Itu Untuk DH Bisa Untuk Enduro Juga Bisa Untuk Trail Juga Bisa Nah Yang Membedakan Tadi Disini Komponnya Disini Ada Max Tera Max Tera Ini Berarti Dia Untuk Ban Ini Lebih Medium Sehingga Ini Bisa Digunakan Di Sepeda Enduro Bukan Di DH DH Juga Bisa Tapi Ini Lebih Cocoknya Di Enduro Kenapa Karena Untuk Enduro Itu Ada Pedaling Kemudian Ada Di Turunannya Nah Kalau Menggunakan Yang Ultra Soft Itu Ketika Pedaling Pasti Dia Lebih Berat Karena Kan Dia Soft Untuk Komponnya Kemudian Untuk Ketahanannya Juga Kurang Karena Untuk Enduro Itu Panjang Kelintasannya Kalau Dia Kan Hanya Berapa Kilo Saja Kalau Menggunakan Ban Yang Autosop Pasti Akan Cepat Lebih Juga Untuk Enduro Enduro Untuk Enduro Biasa Menggunakan Yang Max Terra Atau Dire Menggunakan Yang Jenis Teki Untuk XC XT Itu Lebih Kompon Yang Lebih Ke Medium Atau Hard Karena Untuk XC Itu Karena Tadi Untuk Pedaling Karena Dia Ada Turunan Ada Naiknya Seperti Enduro Tapi Untuk Kecepatannya Itu Masih Di Bawahnya Enduro Jadi Dia Tidak Membutuhkan Kompon Yang Lebih Halus Makanya Dia Biasanya Menggunakan Kompon Yang Medium Atau Hard Kalau Di Maxis Itu Ada Max Grip Kalau Di Spellby Mungkin Menggunakan Yang Medium Yang Biru Kompon Yang Biru Untuk Bid Saya Kurang Cukup Tahu Untuk Yang XC Nah Jadi Itu Untuk Kegunaan Kompon Hard Itu Biasanya Untuk Mencari Speed Kemudian Untuk Yang Selanjutnya Tentang Ukuran Tentang Ukuran Ukuran Itu Sangat Penting Juga Ukuran Sangat Penting Karena Ketika Kamu Memilih Ukuran Yang Tidak Sesuai Pasti Akan Jatuh Lagi Ketidak Nyamanan Dalam Persepeda Kamu Contohnya Disini Untuk DH Itu Kalau Saya Melihat Di Instagram Di Atlet-atlet UC Internasional Untuk Sepeda Downhill Itu Biasanya Memakai Ukuran 235 Sampai 240 Maling Besar Karena Mungkin Dia Mencari Kecepatan Karena Untuk Downhill Lebih Perlombaan Yang Bagaimana Menghasilkan Waktu Yang Paling Sepat Kemudian Untuk Enduro Itu Kalau Dilihat Dari Instagram Itu Saat Ini Malah Untuk Enduro Lebih Besar Banyak Membaca Di Maxis Itu Sini Ada Terusannya WT Belakang Ada tambahan WT Itu Artinya Wide Drive Mungkin Lebar Apa Roda Itu Memberikan Kenyamanan Yang Lebih Seperti Tapi Ada Lagi Untuk Pedaling Pasti Lebih Berasa Karena Lebar Daribar Itu Juga Memberikan Traksi Yang Lebih Juga Tapi Kenyamanan Ketika Membelok Di Perem Atau Setelah Loncatan Itu Dia Lebih Aman Dan Stabil Itu Untuk Yang Di Maxis Ada Khusus Atau WT Wendrail Minimal Rim Itu 30 Millimeter Untuk Lebernya Itu Khusus Untuk Yang WT Ini Untuk Yang Vitayar Dan Squelby Itu Kayaknya Tidak Ada Untuk Seri Yang Cuman Untuk Squelby Itu Dia Lebih Lebar Untuk Bannya Jenisnya Itu Dia Lebar Kemudian Untuk Di Vitayar Ini Dia Tidak Ada Seri Tapak Lebarnya Ini Saya Menggunakan Ini 260 Dengan Ini 250 Itu Masih Lebar Yang 250 Lebih Ramping Untuk Bannya Kemudian Untuk XC Untuk XC Itu Dia Menggunakan Lebar 225 Kemudian Untuk DC Atau Slop Tail Itu Sama 225 Juga Tapi Dia Memakai Diameter 26 Untuk Kesimpulannya Dalam Memilih Ban Sepeda MTP Ini Adalah Kembali Kegunaan Kegunaannya Kamu Di Track Apa Kemudian Sepedanya Apa Kemudian Sea Rider Itu Sendiri Bagaimana Cara Mainnya Kalau Dia Kuat Pedaling Menggunakan Band DH Itu Tidak Masalah Tapi Pasti Itu Akan Sangat Lelah Kalau Untuk Pedaling Nah Kalau Salah Saya Sesuai Dengan Pabrikan Yang Mengeluarkan Itu Apa Jangan Memaksakan Cukup Sekian Video Kali Ini Semoga Teman Teman Bisa Memilih Band Yang Sesuai Dengan Karakter Sepedanya Dan Tidak Salah Dalam Menentukan Pilihan Cukup Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh